Kasus Pina hanya bisa ditemukan misteri siapa dalang di belakang kasus ini apabila dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Jokowi. Tim pencari fakta ini akan bertugas menjawab tuduhan-tuduhan yang ada di medsos. Satu, apakah benar ada keterlibatan keluarga bupati? Periksa semua foto-foto dari anak bupati tersebut. Ada enggak yang mirip Peggy dan sebagainya? Yang kedua, apakah benar ada keterlibatan keluarga atau keturunan atau cucu dari oknum polisi senior? Periksa semua oleh tim pencari fakta. Belum tentu mereka terlibat, belum tentu mereka ada kaitan dengan kasus ini, tapi masyarakat sudah kuburu curiga. Pecos hampir 90% menuduh yang begitu-begituan. Makanya tim pencari fakta yang bukan dari kepolisian meneliti, menganalisa semuanya untuk menjawab semua tuduhan masyarakat ini. Termasuk tentu yang paling fatal adalah siapa dalam pembunuhan ini. Kenapa BAP 2016 dengan BAP 2024 bertentangan satu sama lain? Nanti bakal ada dua putusan pengadilan dengan fakta hukum yang berbeda, yaitu putusan pengadilan berdasarkan BAP 2016 dan putusan pengadilan berdasarkan BAP 2024. Akan ada nanti dua putusan pengadilan berarti ada yang salah, berarti something wrong. Dan ini tidak bisa diatasi hanya dengan proses penyidikan biasa. Ini sudah harus tim pencari fakta, percaya sama saya deh. Budiana sudah diperiksa oleh propam, dinyatakan tidak terbukti secara kodiatik, tidak terbukti bersalah. PIG akan segera dilimpahkan ke pengadilan dan akan diponis. Kalau diponis bersalah atau tidak, tidak membongkar misteri kasus ini. Tim pencari fakta. Sekaligus juga tim pencari fakta mengecek bandarangahotman Paris terima 7 miliar. Kekecilan 7 miliar, monyong-monyong semua yang nyuduh gue. Nih.